Saudara masifnya kedatangan pengusir Rohingya ke Aceh sejak Desember tahun lalu, Kepolisian Republik Indonesia menugaskan kapal patroli Wisanggeni ke perairan Aceh untuk melaksanakan operasi pengamaran laut dan pesisir, salah satunya antisipasi kedatangan pengusir Rohingya. Inilah kapal patroli Wisanggeni 8005 milik Direkturat Kepolisian Perairan, Korpo Lairut Bahar Kampori, yang ditugaskan ke Aceh untuk melakukan operasi pengamaran laut dan pesisir yang tengah sandar di Nerbaga Siti 1 BPKS Kota Sabang. Selama ini, kapal patroli Wisanggeni ditugaskan untuk menghalau kedatangan Rohingya seperti di perairan Aceh Timur dan melakukan antisipasi masuknya imigran Rohingya di perairan Sabang dan Luksumawe. Selain pengamaran antisipasi masuknya pengusir Rohingya di Aceh, kapal Wisanggeni juga bertugas melakukan operasi pengamaran di perairan yang rawan dari lalu lintas peredaran narkotika, illegal fishing, dan perdagangan manusia. Sejak Desember 2023 lalu, kapal ini sudah berpatroli di area perairan Sabang, Luksumawe, hingga Aceh Tibur. Saat bersandar, kapal Wisanggeni menjadi wahana edukasi bagi warga sekitar dan para pelajar. Ditugaskan ke Aceh khusus dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban baik di laut maupun di pesisir pantai dalam rangka menjamin pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di Aceh. Selain itu juga, kami juga terlibat langsung dalam antisipasi penanganan Rohingya dalam hal ini bekerjasama dengan TNI Angkatan Laut dan instansi lainnya yang ada di Aceh. Wilayah area patroli kami seluruh wilayah Aceh, namun sekarang dari Sabang sampai Luksumawe, Langsah, sehingga berdasarkan dengan ancaman-ancaman yang ada, seperti mungkin di Aceh Timur, adanya diduga ada tempat berulalangnya narkoba dan sebagainya, itu sudah kita jaga, kemudian adanya perdagangan orang, dan ilegal fishing, itu kita laksanakan patroli di daerah sana di timur, Aceh Timur. Kapal patroli Wisanggeni 8005 merupakan kapal patroli paling besar yang dipunya Polri saat ini. memiliki panjang 75 meter dan lebar 12 meter dan dilengkapi dengan peralatan canggih serta sistem persenjataan. Kapal ini juga memiliki helipad atau landasan helikopter.